Intro Pasangan selebritas Aris Kibilar dan Lesti Kejora hingga saat ini masih menjadi topik panas di seluruh pemberitaan tanah air Setelah terseret berbagai isu miring, keduanya kini menyatakan tak akan peduli lagi dengan para haters Lesti Kejora dan Aris Kibilar mengaku akan lebih fokus untuk menyiapkan hal-hal yang akan diperlukan calon buah hatinya ketika lahir Lesti dan Bilar yang tak lama lagi akan segera dikarunai calon anak pertamanya semakin dibuat tak sabar Bahkan, belum lama ini Aris Kibilar mengungkapkan keinginan buah hati pertamanya itu lahir di tanggal cantik Isu liar beredar bahwa Aris Kibilar akan memaksa Lesti untuk melahirkan di tanggal cantik Aktor yang sedang naik daun itu langsung angkat bicara Ya, akhir Januari atau Februari ya, pingin nyasih kalau memang Allah mengizinkan pingin nyasih tanggal 2 Februari 2022 Ujar Aris Kibilar Suami Lesti Kejora itu seolah ngotot yang anak bisa lahir pada tanggal cantik itu Tetapi, Aris Kibilar juga menyadari bahwa ia tak bisa memaksa kehendak Tuhan Sementara itu, usia kandungan Lesti Kejora yang semakin mendekati hari persalinan Aris Kibilar sudah menyiapkan segala hal untuk sang istri dan buah hatinya nanti Aris Kibilar juga menyebut dirinya akan berusaha untuk mencari cara agar sang istri melahirkan Ia bisa menyewa satu lantai rumah sakit Saya sudah tanya-tanya apakah bisa booking satu lantai Mudah-mudahan bisa, ucap Aris Kibilar Aktor itu mengungkapkan alasan mengapa dirinya ingin booking satu lantai rumah sakit saat Lesti melahirkan Jadi, hanya untuk tamu-tamu nanti Karena kita memikirkan ada banyak tamu-tamu jadi supaya lebih privat Kata Aris Kibilar Saat disinggung soal kamar khusus untuk BBL Aris Kibilar mengatakan bahwa ia dan Lesti Kejora sudah mempersiapkannya Namun, keduanya belum membuat dekorasi secara menyeluruh untuk kamar BBL kela Kamar khusus belum, kita belum bikin Tapi kalau kamar sudah kita sediain Cuman, kalau di dekorasi khusus untuk BBL Kita sih belum tutur Aris Kibilar mengakhirinya